Kita pukauan majelis, satu roh jahat di depo otak, saat kita sepusing. Ini enam ribu. Ini orang jahat bagi orang lain dan jahat bagi dirinya sendiri. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Dia tinggal di kuburan oleh beberapa orang yang manusia begitu lebih mati. Tapi Yesus tidak. Yesus pergi kepadanya. Pas sampai Yesus turun dari perahu, roh-roh jahatnya begini, Hai Yesus anak Allah, Apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau baru hanya tahu tentang nama Yesus, roh-roh jahat juga bisa. Injil Markus mencatat, Di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Jaga babi kira-kira dua ribu ekor. Roh-roh jahat itu meminta supaya mereka keluar ke babi-babi itu. Yesus tersetengah, dua ribu ekor babi mati. Tidak apa-apa. Orang-orang protes dia, mereka kehilangan pekerjaan dan protes. Yesus santai sah. Kenapa Yesus begitu? Apa Yesus tidak peduli dengan orang kehilangan pekerjaan, jaga babi? Tidak.